Ya, sebalik lagi di Mo Pagi Motivasi Bangun Pagi Jadi di video kali ini kita akan membahas 5 hal gak masuk akal di film Chaos Walking Buat kalian yang belum nonton filmnya, kalian jangan nonton video ini Hal gak masuk akal pertama, mereka ini jumlah penduduknya sedikit betul ya Tapi mereka bilang ini mereka punya wali kota Jabatan tertinggi di tempat itu kan wali kota Tapi jumlah penduduknya itu sekala RTR wih Hal gak masuk akal kedua, yang menjabat menjadi wali kota ini Nah itu yang melantik dia itu siapa ya? Gubernur kah? Kok tiba-tiba dia ini bisa jadi wali kota gitu kan? Jadi dasarnya tuh apa gitu dia jadi wali kota Hal gak masuk akal ketiga Si Tot Hewit ini, dia kan nangkap ular di danau tuh, di danau, di air lah pokoknya Hanya untuk makan siang Dan dia nangkap ularnya sambil telanjang bulat Gak pake apa-apa, dia gak takut aku aja takut Terus dia nangkap ularnya pake pisau kecil gitu, kayak pisau lipat gitu aja Dia gak takut abis Hal gak masuk akal keempat Baju wali kota mereka itu dari kulit beruang loh Jadi mereka ini bunuh beruang gitu kan Jaliin baju untuk oleh kota mereka Hal gak masuk akal kelima Viola bilang ke Tot Hewit Kalau dia ini belum pernah ngeliat hujan sebelumnya Jadi dia itu pertama kali ngeliat hujan di film ini Hal gak masuk akal ke enam, bonus Di kampungnya Tot Hewit Gak ada wanitanya Wanitanya semua itu udah mati cuy Mereka nih gak mikir ya Kalau wanitanya ini gak ada di kampung mereka Mereka nih bagaimana Jadi reproduksinya gimana gitu Siklus kehidupannya Berarti mereka nih bakalan menua gitu kan Semua menua secara tragis Habis itu habis Gak ada regenerasi baru Hal gak masuk akal ke tujuh, bonus Tot Hewit nih gak bisa baca buku dairi mamanya Karena Tot Hewit ini buta huruf Ini kan ceritanya tentang peradaban maju gitu kan Tapi kok dia bisa buta huruf ya Hal gak masuk akal ke delapan, bonus Pendeta yang sering naik kuda itu kan dia benci banget tuh sama Tot Hewit Tapi kenapa dia malah bunuh anjingnya Tot Hewit Sikapnya itu dia gak cocok jadi pendeta kan Terus siapa sih yang melantik dia jadi pendeta itu Hal gak masuk akal ke sembilan, bonus Pakainya Tot Hewit dan pakaainya Viola Sama sepatunya lah kalau kalian lihat Nah itu modern banget ya Hal gak masuk akal ke sepuluh, bonus Tujuan malikota tersebut membunuh semua wanita itu apa ya Masa iya sih mereka mau hidup tanpa wanita gitu Jadi nanti abis gitu aja Mereka tuh suka gitu kan Semua batang, pedang gitu Kok dia ini bisa ya gitu hidup tanpa wanita gitu Terus wanita itu dibunuh semua Apa sih? Anormal ini jangan nih Hal gak masuk akal ke sebelas, bonus Setelah ditolak Viola ke bawah Si Wali Kota ini hidup otomatis ya Jadi di film ini tuh gak dijelaskan Hal gak masuk akal ke dua belas, bonus Film ini tuh menceritakan mereka tuh gak lagi di bumi Tapi mereka ini di planet lain Tapi aku nih sebagai penonton merasakan mereka tuh masih tetap di bumi Jadi bukan di planet lain, gak ada aura-aura planet lain gitu Oke mungkin itu 5 hal gak masuk akal bonus 7 Jika kalian punya hal gak masuk akal dan tak terjelaskan lainnya Kalian komen di kolom komentar di bawah Terima kasih buat kalian yang sudah nonton Ketemu lagi di video-video selanjutnya Mau bagi motivasi bangun pagi